Intro Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kali ini saya berada di PJL 194 Di baratnya stasiun Prabolinggo Nah, kali ini saya mau hunting kereta PKLB Kereta PKLB kali ini cukup istimewa ya Sesuai namanya Yang akan melintas kali ini adalah kereta istimewa Wow, mantap Kereta istimewa ini disewa dari Surabaya ke Banyuwangi Untuk rangkaiannya ini diambil dari Tanah Abang ya Kemarin sudah UTW dari Tanah Abang ke Surabaya Dan hari ini berjalan dari Surabaya ke Ketapang, Banyuwangi Membawa rombongan Jadi biasanya kalau rombongan kan menyewa satu gerbong Nah, ini menyewa satu rangkaian ini Rangkaiannya seperti kereta inspeksi Terdiri dari dua KRD Nah, menurut info untuk menyewa kereta api istimewa ini Seharga Rp 7.000.000.000 dari Surabaya ke Banyuwangi Wow, cukup mahal ya Nah, dan di stasiun Prabolinggo Kali ini di jalur tiga ada kereta api KLB Kericak KLB Kericak hari ini kebetulan jalan dari Kalisat ke Bangil Dan sekarang berhenti di jalur tiga Nah, yang bikin menariknya lagi Kabarnya ini di stasiun Prabolinggo akan terjadi silang susul Jadi ada tiga kereta api nanti di stasiun Prabolinggo Di jalur tiga kereta api KLB Kericak Dan nanti ada kereta api istimewa yang akan datang Dan juga nanti akan datang kereta api Sri Tanjung Jadi tiga kereta api ngumpul Kereta api KLB Kericak, KLB kereta istimewa, dan kereta api Sri Tanjung Wow, mantap Tiga kereta api, dua KLB, dan satu kereta reguler Berkumpul di stasiun Prabolinggo Kereta api KLB Kericak ini sudah dari tadi datang di Prabolinggo Tadi datang Prabolinggo jam 9 lebih 10 menit Dan sekarang jam 11 kurang Masih berada di stasiun Prabolinggo Tadi kereta api KLB Kericak ini sudah disusul Dengan kereta api Tawangalun di Prabolinggo Dan habis ini Kereta api KLB Kericak akan disilang dengan KLB kereta istimewa Dan disusul oleh kereta api Sri Tanjung Wow, mantap sekali ya Ada banyak momen ini Di stasiun Prabolinggo hari ini Oke teman-teman Ini BCL sudah ditutup Persiapan masuk kereta api istimewa Dari arah Surabaya Akan masuk di stasiun Prabolinggo Kalau dilihat dari wesel akan masuk di jalur lurus, di jalur dua Wow, mantap Berarti kereta istimewa masuk jalur dua Kereta api KLB Kericak jalur tiga dan Sri Tanjung di jalur satu Mantap sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Kereta api istimewa sudah berhenti di jalur dua stasiun Prabolinggo Dan sebentar lagi akan masuk di jalur satu kereta api Sri Tanjung Oke lah Sepertinya saya akan pindah spot ke BCL 195 Di timur stasiun Prabolinggo Untuk merekam keberangkatan kereta istimewa ini Karena sangat jarang ini ya Kereta istimewa Pampir ke Drop 9 Dan ini merupakan pertama kalinya kereta istimewa Berjalan ke Drop 9 Wow, mantap! Oke langsung saja kita pindah spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Kereta api Sri Tanjung sudah masuk di jalur satu Dan sekarang Pertemuan tiga kereta api di stasiun Prabolinggo telah terjadi Yaitu di jalur satu kereta api Sri Tanjung Jalur tiga kereta istimewa Dan jalur tiga kereta api KLB Gericak Wow, mantap! Jalur dua dan tiga adalah kereta PKLB Itu kereta istimewa yang sangat langka Mampir ke Drop 9 Kereta api mewah Kereta api keren yang sangat mahal Kereta ini disewa dari Surabaya ke Banyuwangi Dengan harga Rp 78,5 juta Menurut Instagram kereta api wisata Wow, mantap! Oke sebentar lagi yang akan berangkat Sepertinya kereta istimewa dari jalur dua Stasiun Prabolinggo Oke, BCL195 sudah ditutup Persiapan berangkat kereta api istimewa dari stasiun Prabolinggo Dan disini saya bersama teman-teman dari Relevance Prabolinggo Yang ikut nyegat Mantap! Ada tukang krep juga Yang ikut nyegat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Kereta KLB kereta istimewa sudah berangkat dari stasiun Prabolinggo Dan ini di stasiun Prabolinggo tinggal dua kereta api Di jalur satu kereta api Sri Tanjung relasi Ketapang Lemuyangan Dan jalur tiga kereta api KLB Kiricak tujuan Bangil Dan yang akan berangkat duluan adalah kereta api Sri Tanjung dari stasiun Prabolinggo Dan karena hari ini kebetulan hari Jumat Entah saya akan hunting kereta api Sri Tanjung dan KLB Kiricak Saya entah sepertinya tidak hunting sih Oke sekian video hari ini Kabarnya kereta api istimewa itu akan kembali lagi ke arah barat Ke arah Jakarta Pada hari Minggu teman-teman Jadi video ini masih lanjut Hanting kereta istimewa di hari Minggu Oke teman-teman sekarang hari Minggu Saya mau hunting kereta api istimewa lagi disini Disini saya sekarang di tikungan Di antara sinyal muka dan sinyal masuk stasiun Prabolinggo Ke arah sana ke arah timur ke arah Jember Untuk ke arah sana ke arah barat ke arah Surabaya Nah hari ini kereta istimewa kembali dari Ketapang ke Surabaya Membawa rombongan Oke mari kita tunggu saja kereta istimewanya melintas disini Kurang lebih 10 menit lagi Keretanya akan melintas disini Mantap Oke itu sinyal muka sudah ngangkat Dan BCL sudah nutup Persiapan melintas kereta istimewa di spot ini Mantap Berjalan pelan teman-teman Karena ada semboyan Ya oke itu Terkena semboyan 2B ya Berjalan 20 km per jam Aduh wangi Aduh wangi Kereta istimewa di sana Terhati�� di sana Begitu Kejahatan Perjalanan Lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke mantap! Kereta istimewa berangkat dari stasiun Probolinggo Oke teman-teman, kereta istimewa sudah berangkat dari stasiun Probolinggo dan kembali ke Surabaya Dan kemungkinan langsung kembali ke deponya, ke Tanah Abang Oke sekian video hunting kereta istimewa kali ini Mulai hari Jumat sampai hari Minggu Oke sekian video kali ini, terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, comment, share dan subscribe Nyalakan juga loncengnya Untuk update video-video terbaru dari channel Youtube ini Jangan lupa tonton video lainnya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih, mantap! Mantap!